Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi di channel Candy Lovers Channel yang akan membahas seputar sinopsis buku harian seorang istri Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya guys Nah, jadi gini guys, di episode nanti malam terjadi perdebatan antara Pasha dan si Alia, perihal anak Alia sendiri Di episode sebelumnya, anak si Alia itu dititipkan di panti asuhan Dan Alia pun hanya sesekali mengunjungi karena Alia menyembunyikan status bahwa dia pernah menikah dan mempunyai anak Tahu nggak guys, tiba-tiba anak Alia tersebut tertabrak mobil ya guys, ketika sedang bermain di pinggir jalan Dia berlari ke tengah jalan karena hendak mengambil mainannya Dan tiba-tiba dari arah jalan ada mobil yang melaju kencang Tak lain itu adalah mobil Roni dan istrinya ya guys Dan akhirnya Roni menabrak anak Alia tersebut Tapi Roni tetap melanjutkan perjalanannya Karena Roni takut dengan warga setempat Nah ketika Roni dan istrinya berada di kolam Tiba-tiba saja mereka melihat anak yang mereka tabrak tersebut gengs Saking shocknya mereka akan lari dan akhirnya malah terjebur ke kolam renang Disitu terlihat ada Pasha Dan Pasha pun segera berlari untuk menolong Roni dan istrinya Nah guys itu dia sinopsis BHSI untuk nanti malam Jika si Roni dan istrinya ketahuan bahwa dia yang menabrak anaknya si Alia Pasti saja mereka berdua akan masuk penjara lagi ya guys Oke guys sampai sini dulu pembahasan kita untuk BHSI nanti malam Jangan lupa saksikan di TV kesayangan kalian ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh